Pemirsa anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman mencecar Dewan Pengawas KPK soal kasus eks-pimpinan KPK Lili Pintuli Siregar yang mundur tanpa sidang etik. Beni menganggap Dewas KPK telah mereduksi tindak pidana yang dilakukan Lili hanya menjadi kasus etik. Dalam rapat di Komisi 3 DPR RI, legislator asal Partai Demokrat, Beni Kaharman menilai keberadaan Dewas yang sejatinya adalah memperkuat justru dianggap melemahkan KPK. Lili merupakan salah satu pimpinan KPK yang mengundurkan diri di tengah proses etik dirinya di Dewas KPK. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorongan Panggabean menyebut pihaknya kala itu tak sempat menjatuhkan putusan terhadap Lili karena yang bersangkutan lebih dulu mengundurkan diri. Sekretari Dewas, nanti dikirim. Oh kasus Bu Lili. Saya tidak tahu mau siapa. Pokoknya ada pimpinan yang sudah kami mau putus dia mengundurkan diri. Sehingga persidangannya terpaksa harus dihentikan. Karena yang bersangkutan bukan insan KPK lagi. Dan sudah terima Kepresnya kami. Saya aneh. Dia akan melakukan itu Pak ketika dia masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Tindakan yang dia lakukan itu kan yang harus menilai secara etik. Iya, itu kami sampaikan kepada pimpinan KPK. Kami tidak punya kewenangan untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi. Kecuali menyidangkan etik. Bukan itu Pak. Pak Tumpak menyampaikan bahwa kami tidak melanjutkan persidangan etiknya. Karena yang bersangkutan. Sudah terima Kepres. Oke, sudah berhenti. Kan begitu Pak. Pertanyaan saya. Yang Bapak Dewas mereka itu sidangkan adalah pelanggaran etik yang bersangkutan ketika masih menjabat sebagai pimpinan KPK. Betul. Betul kan? Ya. Ya, itu yang mau saya tanya. Saya rasa mesti saya jawab Pak. Kalau nggak dijawab nggak pun. Ya, ya, ya. Biar fair, biar fair. Etik kami ini Pak hanya berlaku bagi insan KPK. Ketentu kami kalau sudah bukan insan KPK lagi, kita nggak bisa. Dipanggil pun dia tidak mau datang. Umpamanya itu nggak bisa, nggak ada upaya paksa di kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah jelajah jelajah. Terima kasih.